Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini soleh-solehah? Alhamdulillah Mudah-mudahan teman-teman semua soleh-solehah Hari ini dalam keadaan sehat semuanya Dan yang penting tetap semangat Kita hari ini bertemu lagi sama Bu Guru ya Dalam tema masih binatang Binatang serangga Coba sebelum kita praktek membuat, menempel gambar kegiatan buat di rumah Kita sebutkan dulu yang termasuk serangga itu apa aja Coba binatang serangga itu Iya, lebah Apa lagi? Nyamuk Apa lagi? Semut Lalat Laba-laba Iya Nah itu binatang seserangga Semua binatang ciptaan Allah Semua binatang ciptaan Allah Nah sekarang yang akan dibahas sama Bu Guru disini binatang serangga Apa? Coba siapa yang tahu? Ada loh di dalam surat Al-Quran Ada Apa? Siapa yang tahu ya? Binatang serangga Apa? Iya Lebah Lebah Iya Lebah Yang artinya lebah Surat apa? Coba ada loh di dalam Al-Quran Coba apa ya? Iya Hebat Anahal Anahal Artinya Lebah 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 sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia Kenapa? Coba Bermanfaat buat teman-teman semua Kenapa? Lebah menghasilkan apa? Kenapa lebah disebut bermanfaat buat manusia dan bermanfaat buat teman-teman semua? Iya Hebat Karena lebah menghasilkan mah Madu 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 Menyehatkan buat tubuh kita Tubuh teman-teman semua Iya Karena lebah menghasilkan mah Madu Iya Coba Kata bu guru Tadi katanya ada di dalam surat Al-Quran Lebah Yang artinya lebah Coba Mau tahu? Boleh Yuk Kita sama-sama ya Tepuk apa coba? Tepuk nama surat dalam Al-Quran Barang-barang ya Bismillahirrohmanirrohim Tepuk nama surat dalam Al-Quran Al-Fatihah Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa Al-Ma'idah Al-An'am Al-A'raf Al-Anfal At-Tawbah Yunus Sepuluh nama surat di dalam Al-Quran Hud, Yusuf, Aro'udu Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahal Al-Isra, Al-Kahfi, Mariam, Toha Dua puluh nama surat dalam Al-Quran Ada kan barusan dalam tepuk suratnya ya Iya An-Nahal Surat keberapa coba? Barusan sudah dinyanyikan dengan tepuk Surat keberapa coba? Hebat Surat ke-16 An-Nahal surat ke-16 di dalam Al-Quran Dapat dimengerti ya Faham ya Fahimtum ya Iya Nah Tugas teman-teman Eh bukan tugas Tapi kegiatan di rumah Kegiatan di rumah Menempel Menggunti Dan menempel Lebah Dari kertas origami Atau kertas lipat Atau kertas warna Ya Yo Nah Anak soleh-soleh Ini bahan-bahan Yang akan Menjadikan Binatang Lebah Ya Dibuatnya Menempelnya Di buku gambar aja ya Iya Kan ada di rumah buku gambarnya ya Nah yang ke satu Buku gambar Sediakan buku gambar Yang kedua Lem Ah Lem buat menempelnya Yang ketiga Gunting Buat Mengguntingnya Yang keempat Kertas origami Atau kertas lipat Atau kertas warna Yang ke-6 Apa coba Oh udah Cukup ya Segitu ya Iya Oh iya Nih Buat lingkarannya Pakai apa aja ya Soleh-soleh Hah ya Biar menjadi Seperti Lingkaran Ya Coba Siap Kita menempelnya Di sini Siap Yang pertama Nah Warna apakah ini Soleh-soleh Kuning Warna kuning Warna kuning Terlebih dah Hulu Kita kasih lem Kita kasih lem Seperti ini Diputer ya Biar menempel Semua Nah Sudah dikasih lem Kita tempel Di buku gambar Seperti ini Bismillahirrohmanirrohim Nah Kita tempel Warna apakah ini Soleh-soleh Kuning Bagus Kita lanjut ke Warna apakah ini Coklat Boleh digantikah Dengan warna hitam Boleh Ya Boleh diganti Sama warna hitam Kita warna coklatnya Kasih lem Lagi Warna coklatnya Kita kasih lem Lagi Diputer lemnya Sayang ya Biar Menempel Semuanya Nah Kita tempel lagi Warna coklatnya Seperti ini Bismillahirrohmanirrohim Nah Ya Yang ketiga Warna apa lagi Sayang Kuning Lagi Ya Soleh-soleha Jadilah Jadi apa Binatang Lebah Ya Coba Dan ini sudah menjadi lebah Awalnya Biar menjadi lebah Apa Coba Iya Membuat Lingkaran Ya Sehingga nanti Ini kan Membuat Lebah Dari Bentuk Lingkaran Nah Hebat Warna kuning Dan coklatnya Semua berbentuk Lingkaran Nah Yang kedua Buat sayapnya Sama Ya Dari Lingkaran Tapi Kenapa bisa jadi dua Tadinya lingkaran Terus digunting Tengahnya Sehingga menjadi Dua Sehingga menjadi Setengah Lingkaran Ya Nah ini buat Sayapnya Nah Nah soleh-soleh Ini lebah Yang sudah Sudah jadi Nah Kreasi sendiri Ya Di rumahnya Ya Kalau bu guru Ininya Warna putih Dikasih Kreasi sendiri Ya Kan posisi Lebahnya Sedang terbang Di awan Jadi Ininya Warna bi Warna biru Buat sayapnya Yang tadinya putih Boleh dikasih warna Seperti ini Seperti bu guru Kalau Aku gak mau Diwarnai sayapnya Boleh pakai Kertas Warna Sayapnya Ya Nah Seperti ini Soleh-soleh Yang sudah jadi Kreasi sendiri Di rumah Pasti lebih bagus Dari bu guru Ya Iya Bisa dimengerti Idul Alhamdulillah Bisa ya Faham Cukupkan sekian ya Dari bu guru Iya Kegiatan di rumahnya Jadi Menggunting Dan menempel Lebah Dari kertas Origami Iya Cukupkan sekian ya Dari bu guru ya Iya Alhamdulillah Hirabil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh